Intro Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia Masya Allah terima kasih yang masih bersama kami Dan kita akan masuk ke dalam tema kita yang ketiga Masih semangat Ibu Masya Allah mudah-mudahan hari ini banyak ilmu yang barokah yang kita dapetin ya Baik tema yang ketiga ini jangan asal becanda Sering bercanda Bu Sering ya Kadang-kadang kita bercanda akhirnya bikin dosa Insya Allah akan sampaikan ala guru kita yang dimulakan Allah SWT Al-Ustaz Ajin Nung Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi hadana ilal imani wal islam Wa khassana bi syari'ati Sayyidina Muhammadin khairil anam Ashadu an la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah Ashadu anna Sayyidina wa nabiyyana muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da Allahumma fasalli wa sallim wa barika ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du Kala rabbi syrahli sadri Amin bu Kala rabbi syrahli sadri Wa yasirli amri Wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli Wa ja'alli waziran min ahli Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim sadakallahu alazim Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan para jamaah Ibu sekalian yang insya Allah semuanya diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Para ibu sekalian alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu Saya mau tanya nih bu Punya idola gak bu? Bu punya idola gak? Ya Idola berpakaian Idola bertutur kata Idola pengen punya rumah bagus ada idola Satu jangan salah mengambil idola Ya bu ya Idola kita dan idola terbaik kita Hanya ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kalau ibu mengidolakan Bahkan Rasulullah tidak termasuk yang ibu idolakan Maka kita sudah memasuki jalur yang salah Banyak bu ya Apalagi sekarang di Instagram pengen baju yang bagus Buka Instagram Artis A, artis B ikutin Begitu gak bu? Idola terbaik kita hanya satu yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Dimana kata Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 21 Lakodkana lakum fi rasulillah uswatun hasana Ini Allah sudah tegaskan ibu sekalian Sungguh telah ada Telah ada untuk kamu Yaitu contoh terbaik Idola terbaik Termasuk ibu sekalian Adalah idola bagaimana kita bercanda dengan orang lain Bagaimana kita bersenda gurau dengan orang lain Kita harus mencontoh bercandanya Rasulullah Bu Bu Pernah lihat Nabi bercanda? Pernah dimana bu? Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bukan hanya idola dari perkataannya Bukan hanya idola dari perbuatannya Tapi Rasulullah adalah idola bagaimana kita bisa bersenda gurau Dengan orang-orang yang di sekitar kita Satu riwayat dari Abu Hurairah Dimana menceritakan Rasulullah ditanya oleh para sahabat Ya Rasulullah Apakah engkau termasuk orang yang suka bercanda? Apakah engkau ya Rasulullah Rasulullah orang yang suka bersendau gurau? Kata Nabi Ya saya orang yang suka bersendau gurau Jadi Rasulullah itu selalu bercanda ibu sekalian Tapi kata Nabi Tidak ada perkataan yang keluar dari mulutku Tidak ada perkataan yang aku ucapkan kepada orang lain Kecuali itu benar Jadi kalau bercanda Bercanda yang apa bu? Yang benar Sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Begitu herannya ibu sekalian Aisyah istri Rasulullah Sampai meriwayatkan satu hadis Dimana kata Aisyah Mara itu Rasulullah Aku tidak pernah melihat Rasulullah mustajmi'an Sampai-sampai ibu sekalian Siti Aisyah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Meriwayatkan Mara itu Rasulullah Mustajmi'an katu dahikan Saya itu tidak pernah melihat Rasulullah Tertawa sampai terbahak-bahak Hatta turaminhu lahawatuhu Sampai lidahnya itu keluar Jadi Aisyah itu tidak pernah melihat itu Rasulullah itu ketika melihat sesuatu Hanya tersenyum Sering gak kita gitu bu? Kita kalau melihat sesuatu yang lucu Tawanya sampai habis bu ya Pengakak Kalau kata orang betawi bilang ngakak Dan ini tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bercanda kita oke Bersenda gurau kita oke Gak apa-apa Boleh saja Asalkan jangan berlebihan Seperti ibu-ibu sekalian Ketika ibu-ibu masak Supaya masakannya enak Sayurnya nikmat Lezat Dikasih rasa Rasa penyedap Banyak apa dikit bu? Ketika ngasih rasa penyedap Banyak apa sedikit dalam makanan? Sedikit Hanya untuk apa? Penyedap Hanya untuk Supaya itu lebih nikmat Begitupun ketika kita bercanda Para ibu sekalian Hanya sebagai apa? Hiasan hiburan kita saja Para pemirsa Para ibu sekalian Yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Karena itu ada beberapa Bercanda yang tidak boleh kita lakukan Yang pertama adalah ketika kita berjanda Disertai dengan dusta Dengan bohong Berapa banyak bu ya sekalian Ketika kita bercanda Dibumbui dengan bumbu-bumbu dusta Dengan bumbu bohong Bohong itu Mau benar Mau sengaja Mau dalam bercanda Mau serius Tetap Pekerjaan yang tidak boleh dilakukan Bahkan dalam kitab Usuliyah Dalam kitab Usuliyah Mau su'a al-usuliyah Dikatakan bahwa Berdusta itu tetap hukumnya haram Walaupun dalam posisi bercanda Dimana Rasulullah s.a.w. mengatakan Nah la yu'minul abdu Bahwa seorang mu'min itu Al-imana kullahu Tidak dianggap imannya itu keseluruhan Jadi orang beriman itu Tidak dianggap imannya keseluruhan Hatta yatruka Sampai dia meninggalkan dusta Al-kadiba Fil muzaha Walaupun dusta itu dalam bercanda Jadi kalau kita ingin menjadi mu'min yang sempurna Mu'min yang sempurna Dan iman kita keseluruhannya sempurna Maka jangan lakukan ketika kita bercanda Ada dusta diantaranya Dan ini satu pekerjaan yang dilarang Oleh Rasulullah s.a.w. Ibu sekalian tahu Peristiwa 1 April mob April mob ini adalah satu hari Dimana orang-orang barat Itu membolehkan satu hari itu Budaya berbohong Budaya Menipu orang Budaya Mengerjai orang Ini adalah satu Budaya April mob Yang diproduksi Atau yang dibuat-buat oleh orang-orang barat Dalam Islam itu sangat dilarang Sangat dilarang Karena itu adalah satu pekerjaan Yang tidak dilakukan oleh Rasulullah s.a.w. Berbohong Mau dia benar Mau dia tidak benar Ya ketika bercanda Mau dia sengaja Tidak sengaja Ketika ada kalimat dusta Maka itu adalah satu pekerjaan Yang tidak boleh dilakukan Para ibu Para pemirsa Yang dirahmati oleh Allah s.w.t Kemudian yang kedua Sering juga ya ibu ya Ketika kita Memprank orang Zaman sekarang lagi rame nih Sedikit-sedikit prank Dikit-sedikit prank Prank itu benar apa gak sih bu Bohong bu ya Gimana orang ketika Mengeprank orang Dalam pandangan Islam Itu adalah satu pekerjaan Yang tidak boleh dilakukan Kenapa begitu ibu sekalian Ada satu riwayat Ketika itu Para sahabat sedang melakukan Perjalanan yang sangat jauh Dengan Rasulullah Kemudian ada sahabat Yang kelelahan Tidur Capek Capek sekali Orang kalau capek kan bu ya Tidur Ledek Bubunya juga Ngedenger Ya bu ya Sampai dibangun Akhirnya bu Sahabat yang tidur ini Diapain Digotong Dipindahin ke satu bukit Sehingga dia Terbangun kaget Dan membuat Orang banyak tertawa Dengan sebab itu Akhirnya ketika Rasulullah Melihat itu terjadi Apa kata Rasulullah Bayahillu Limuslimin Ayyirawi'a Muslimah Kamu jangan Atau tidak boleh Tidak halal Seorang muslim Menyakiti Atau menakut-nakuti Muslim lainnya Ini adalah satu pesan Rasulullah S.A.W. Dimana bahwa Jangan melakukan Bercanda Apalagi bercanda itu Dilakukan dengan apa Dasar kebohongan Baik Masya Allah Luar biasa Terima kasih guruku Tapi ini saat ini memang Bercanda ini di akhir zaman Kayak sudah menjadi Sebuah apa ya Trend Sebuah trend Ya Bahkan kadang-kadang Udah dong jangan baperan Namanya juga bercanda Nah pada saat kita bercanda Terus baperan Itu secara langsung Kita menyakiti hati orang kan Betul sekali Nah itu yang memang Sangat dilakukan Ini akan bahaya guru ya Bahaya sekali Sampai menyakiti orang Apalagi kadang Kita bercanda itu Sampai membawa-bawa agama Sampai dihina Atau sebagai Lelucon Modal-modal Bercanda hanya agama Penting sekali Jangan sampai kita Melakukan bercanda Bercanda itu boleh Seperti Rasulullah S.A.W Dimana saat itu Rasulullah Sedang bersama Perempuan-perempuan Quraish Kemudian Biasa perempuan kan Kalau udah kumpul Nanya masalah Rame kan Jangan kan sama Rasulullah Waktu itu sama kita juga Kalau lagi ada masalah Rame gak bu Iya Apalagi selfie-selfie gitu Nah kemudian Ketika itu datang lah Umar bin Khotob Di tengah-tengah itu Perempuan-perempuan itu Kinclep Diem Sehingga akhirnya Kata Rasulullah Wahai Umar Kenapa ketika Kamu datang Ini perempuan-perempuan Diam Sambil merapikan Kudungannya Iya kan Kata Umar Kenapa Ibu-Ibu Takut sama saya Bukan takut sama Rasulullah Kata Ibu-Ibu Karena Anda Katanya Serem Kalah Hasar Akhirnya Kata Rasulullah Sambil bercanda Seandainya Kamu jalan Umar Di satu gang Ada setan Ketemu setan Bukan Bukan kamu yang takut sama setan Tapi setan Yang lari sama kamu Nah itu satu bercandaan Memang Rasulullah Itu gak pernah Gak pernah salah Artinya yang dia bercandakan Tetap benar Memang benar adanya ya Kayak contohnya Eh Ibu-Ibu Yang hidungnya Lobangnya dua Emang benar Lobangnya dua kan ya Berarti boleh Seperti itu ya Baik terima kasih guruku Baik bercanda boleh Tapi ada batasannya Jangan sampai kita berbohong Dan jangan sampai kita menyakiti hati orang ya Sesaat lagi kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Yang sudah masuk melalui media sosial kita Jangan kemana-mana Tetap bersama kami Di Cahaya Hati Indonesia